Intro Halo Sinekrip Halo Sinekrip Balik lagi bareng gue Arya Dan Antih Dan sekarang kita mau ngomongin serial terbaru di Netflix Sudah ditunggu-tunggu Banyak orang yang suka science fiction kali ya Kamu ya Termasuk aku Judulnya adalah Buddies Pertama aku tahu serisi ini sebenarnya dari premisnya sih Sangat menarik premisnya ya Karena ini nyeritain tentang mayat yang muncul di 4 timeline berbeda Kalau di trailernya sih 3 sebenarnya Iya tapi ternyata ada 1 lagi Iya itu kan kejutan sebenarnya Benar-benar itu kejutan sih Dan yang menariknya semua diselidiki oleh detektif yang berbeda Dan yang punya masalah masing-masing gitu ya Iya Maksudnya dari premis itu wah ini udah ini pasti time travel Bisa memutar otak Asik Sebenarnya itu aku kalau udah time travel kayak sebenarnya aku males Kenapa? Seru kali Seru, seru Kalau ngerti seru, kalau ngerti bete Ya itu kan gimana cara dia ngebukusnya aja Benar Mungkin ada yang ribet kayak dark Iya Tapi kan ada yang gampang juga kayak totally killer misalnya Iya benar atau Doraemon Ceritanya itu si mayat ini itu muncul di 3 tahun ya Tahun 1890, 1941, sama 2023 Tahun kita sekarang hidup Dan nanti kejutanya adalah mayat itu muncul lagi di tahun 2053 Iya tiba-tiba ada masa depan ya 30 tahun dari sekarang Dan si detektif yang bertugas ini di tahun 1890 ada detektif Healing Head Healing Head ya Di tahun 1941 ada detektif siapa yang namanya? White Oh iya white man White man Di tahun 2023 Hassan Hassan Di tahun 2053 si Maple Dan tempatnya itu sama ya tempat munculnya gitu Cuman beda tahun aja Di Gang Senggol ya Gang Senggol bacok Gang apa namanya? Long Harvest Line Iya long Harvest Di situ Dan ini episodenya cuma ada berapa ya? 8 ya? 8 kayaknya 8 episode itu beres menurut aku sih Satu season ini Ya ada sih Kemungkinan dibuka dikit Tapi untuk masalah si mayat ini beres Bagus sih Lokasi Wardrobe gitu-gitu itu Cukup menggambarkan di masa itu ya Kayak ada Jaman dulunya banget Ada yang pas perang dunia Benar Ada yang masa sekarang Dan masa depannya itu lumayan seru sih Maksudnya perbedaannya itu kelihatan Dan untungnya setnya itu di Inggris ya Ya kalau di tempat yang lebih modern mungkin Amerika udah berubah kali ya Itu gangan atau tempat-tempatnya Cuman karena kalau di London gitu Itu kalau di Inggris kayaknya Masih ada bangunan lama ya Iya masih banyak tempat-tempat yang kayak gitu lah ya Kota tua Kota tua Kota tua Kota tua Jakarta gitu ya Selain lokasi ya inilah Wardropnya lah Yang 53 mantep ya rambutnya Aku suka sih Si Iris Meple 2003 ya Iya Rambutnya ini Skrillex Eh nggak sih Undercut Aku nggak tau ya namanya apa Tapi itu keren sih Yang menariknya adalah Semua karakter detektif disini itu Orang-orang yang bisa disebut inklusif kali ya Hassan itu kayak orang muslim Minoritas ya Orang Arab gitu kan Keturunan tapi diem di London Iya Maplewood itu yang Ada peterbatasan Disabilitas Terus si Whiteman itu Yahudi di masa perang dunia Jadi kayak makin ini aja Makin minoritas aja gitu kan Karena saat itu Yahudi dibantai kan sama Nazi Dan si Healing Head yang paling jadul tahun 1890 ini Yang paling menarik dia adalah seorang gay gitu Zaman dulu kan Zaman dulu itu masih sangat Tabu ya Tidak semuanya baik-baik saja nggak sih Kayak apalagi pas pertama mulai kan Si Whiteman itu kayak Nyebelin banget anjir ini detektif Maksudnya kayak Dia tuh nggak sebaik itu Atau kayak si Maple ya Tapi ternyata pada dasarnya mereka baik sih Iya benar benar Jadi kalau ngomongin time travel Aku udah pusing mikirinnya Tapi ternyata ini nggak Jadi masih oke lah Tengah-tengah lah Nggak seringan Totally clear juga gitu Tapi ini di tengah-tengah lah Soalnya dark itu Terlalu banyak orang Terlalu banyak cabang Terlalu banyak cabang Dan kita harus ngingetin mukanya Aku kan paling lemah ya Ngingetin nama aja Suka PR gitu Ini udah mukanya banyak Berbagai generasi Nah kalau disini tuh nggak gitu Dan karakter antagonisnya kan Disini si Elias Manix Itu yang berperang penting kan Di time travel ini gitu Jadi ya kita pasti ingat dia Tapi yang jadi Elias Manix Juga bagus sih menurut aku Si Stephen Graham itu kan ya Yang udah gedenya Sama yang pas remajanya juga Kan itu kan yang paling penting ya Kalau ngomongin time travel Apalagi beda tahun Orang yang mengulangnya Kayak cuma satu karakter ya Si Hasan yang ada di dua timeline kan Sisanya kan sendiri-sendiri gitu loh Oh iya Kecuali si Manix ya Kalau si Manix kan emang Dia mah terus-terusan kan Ada gitu Kalau Maple hitungannya ya sama Masih sama orangnya Kalau Hasan kan kayak ada progres Berubah gitu kan Tapi yang paling seru dari Gue disini ya tentu Ngomongin soal time loop itu sih Nah ini Buat yang belum nonton Silahkan nonton dulu bodice ya Takutnya kalian ke spoiler Time travel disini tuh Kataku sederhana Ya time loop Jadinya kayak film-film yang pernah aku tonton Predestination contohnya ya Duluan mana ayam atau telur Kayak gitu film ini tuh Iya kan Arya akan melahirkan cucu cicit Nanti ada Arya lagi Iya bener Jadi Arya mana yang duluan muncul Iya bener bener Jadi menariknya adalah ya si Manix ini gitu Yang diset sebagai antagonis ini Mundur ke tahun 1890-an itu Buat nge-set masa depan dia sendiri gitu Untuk melahirkan nantinya Keturunan dia yang kesekian Adalah dia sendiri gitu Jadi kan itu kayak time loop gitu Sebenernya gampang sih Udah gitu doang kan Disini tuh simpat detektif ini tuh Cuman pengen memutus rantai itu kan Sebenernya Tapi yang aku suka Sebenernya disini motifnya sih Bagus Kan disini sekte Sekte masa depan itu apa Sekte-sekte dunia kiamat itu Yang dibentuk si Manix Kalau ngomong apa No you are love No you are love gitu kan Kakade, Kakade Ketahuilah kamu dicintai gitu Dan itu tuh ternyata ya berasal dari trauma dia Masih kecil gitu Gak pernah dicintai sama keluarga Sad ya Iya itu sedih sih Maksud aku bagian itunya emosional sih Dan aku suka sebenernya momen-momen Kayak 3-4 episode terakhir gitu ya Yang pas proses Kenapa sih Manix ini Akhirnya time travel Terus ngeledakin bom Yang di tahun 2023 Itu bagus sih Iya, aku suka sih Yang awalnya dikasih Pemicu ledakan Udah-udah gak Gue gak akan ngeledakin gitu ya Cuman karena trigger Wah ibu gue udah gak sayang lagi sama gue Kayak gitu Aku juga suka ini sih Pas terjadi perubahan Poli Siapa itu? Iya, iya, iya Anaknya si Healing Head ya Yang di tahun 1890 Iya Itu juga aku suka sih Iya, itu juga bagus Karena kita kan awalnya tau Hidup mereka seperti apa kan Dia bisa lucu terakhir juga tuh Iya, bisa lucu terakhir Bahagianya seperti apa Saling mencintai lah si Julius Sama si Poli ini Tapi berubah kan setelah itu Itu gila sih Itu aku suka sih Dan aku juga suka Gimana caranya si Hasan Sama si Maple ini Gimana caranya nih Karena Manix itu Pasti bakal time loop gitu Ya caranya adalah menimbulkan Keraguan dalam dirinya sendiri Iya Nah itu oke tuh Karena sepertinya Kalau merubah semesta Semesta gak bisa Katanya semesta tetap mendukung Jadi maksudnya Misalkan si Manixnya Gak harus ketemu Poli Tapi kayaknya gak akan mungkin gitu kan Pasti akan terjadi Nanti dia kawin Nanti dia punya anak Bakal terjadi gitu Kayak semesta tuh terus Mendukung Jadinya akhirnya kalah Sama perkataannya sendiri Si Manix sebenernya Iya Hanya dirinya yang bisa mengubah Semuanya Hanya dirinya Yang mengganjal balik lagi Ke masalah time travel ini Disini ada kata-kata Empat hari sebelumnya Ada empat hari setelahnya Tadi kan kita pikir ya Gimana yaudah Udah gak bisa lagi diubah Tapi kan si Profesor Memberikan clue gitu loh Ayo Catch me if you can gitu kan Nah disitu kan dia mikir kan Jadi kalau misalnya Kayak lingkaran Kalau di tengah Berarti kalau lu mundur Empat hari Berarti ada Kemungkinan terjadi lagi Di empat hari selanjutnya Disitu itu agak membingungkan sih sebenernya Iya bener-bener Jadi kayak gambling gitu Yaudah kita empat hari kemudian Kita kegang itu lagi aja gitu Tiba-tiba bener Ada jadar gitu Itu kayak Kita gak pernah dikasih tau ya Mekanisme si mesin ini gitu Kayak lu set dong Ke tahun ini Kan gak ada omongan gitu Maksudnya Kayak cuma si Manix doang Yang pertama masuk Kirim gue ke tahun 1890 Dia kayak tau gitu Gue harus ke tahun itu Iya tapi gimana caranya ya Tapi gimana caranya Sementara kalau kita gak tau Kayak si Profesor ditembak Pas dia mati di depan mesin waktu Dia jadi kepencar kan Iya Ke mana-mana Ke mana-mana gitu Ke beberapa tahun itu Nah ini sebenernya kayak rules Yang mungkin emang dibikin Sama si seri sini aja kali ya Ini adalah salah satu Mesin waktu yang kelihatan Sangat simple Bentuknya maksudnya Jadi kayak tutup panci Kalau kata aku mah Kalau misalnya Dark Itu kan alami Dari gue gitu Atau kayak Totally Killer Itu dibikin kan Sama kawannya itu Atau Doraemon Ya jelas punya Doraemon Tapi disini kayak Aku gak tau sih Mungkin Profesor itu ya Iya mungkin Profesor itu Dan emang gak diceritain sih Maksudnya diceritain sih Profesor itu menemukan Teori kuantum apa gitu Pokoknya intinya itu yang nanti Jadi mesin waktunya dia Ngomongin cerita Sebenernya aku agak kurang ser Kenapa Healing Head Melakukan keputusan bodoh Dengan menyerahkan diri Itu kayak Nah juga cinta Asik Gak bisa Ya itu dia Makanya mungkin dia jadi Karakter yang kayak gitu Iya sih Cuman maksudnya Gara-gara Dia menyerahkan diri Jadinya yaudah Anaknya Tapi kan itu emang Udah semesta lagi Balik lagi Emang harus seperti itu kan Katanya Mungkin sama terakhirnya sih Yang orang-orang Masih bingung Kenapa Ketika time loop itu diputus Si Manix ilang Cess Iya kan Yang kamu tanya Kenapa dia ilang Ya time loop tadi Kalau misalkan dia Gak balik ke masa lalu Karena dia ragu Dia secara gak sadar Tidak eksis kan di dunia Makanya ilang Kayak gampangnya sih Menurut aku Iya sih Cuman menurut aku kayak Ya udah tetep aja Dia ada Tapi dia dicintai Atau dia lagi ngapain gitu Kalau disini tuh Kayak ilang aja Jadi makanya kan balik lagi Mundur lagi kan Ke Healing Head lagi Oh iya Nah itu tuh dilihatin Timeline yang netral Yang ketika gak ada Si Manix Iya makanya Jadinya begitu Tapi maksud aku Emang efeknya ke si Manixnya lah Manixnya mah emang Harus gak ada Karena kan dia ada Karena dia melakukan time travel Iya sih Kalo gampangnya begitu Sebenernya Kalo teori kayak gitu Kalo di time travel tuh Kalo gak salah ada dua Yang kayak gitu tadi Kalo lu memutus timeline Yaudah lu ilang gitu Ada yang Tetep ada Tapi dengan asyik berbeda Dengan asyik berbeda Jadi lu tetep ada Jadi kalo kata Siapa waktu itu Pernah aku nonton Waktu itu seperti arus air gitu Kalo lu udah disini Terus lu mundur Kan arusnya tetep maju Maksudnya Jadi lu yang ada di depan Ya tetep aja maju Gak kenapa-napa gitu Gak berefek gitu Kalo disini kayaknya Yaudah Manix ilang Ilang semua Tapi dia jadi sedih Dan yang mencintai dia Mungkin dia sendiri ya kan Awalnya Ya gak ada lagi yang lain Sama mungkin Ya itu dia Kenapa Maplewood ada ya Di tahun 2023 Terus tiba-tiba Dunia tahun 2023 Kayak berbeda ya kan Itu mah kayaknya disetting aja Sengaja Buat kalo ada sequel Maple bisa diterusin Jadi gak usah terlalu dipikirin Gue juga bingung Kenapa apa Ya penting cerita beres Ya penting cerita yang ininya beres Kenapa Maple bisa di tahun itu juga itu Harus dipertanyakan Iya Coba kalo jadi orang lain aja ya Mungkin dia versi lebih muda gitu Versi lebih muda Aku pikirnya gitu Tapi ternyata tuh tau Ada namanya Anjir Suka lah aku pokoknya Seri sini menutupnya gitu Episode-episode akhirnya lumayan seru Karakter-karakternya menarik semua gitu ya Lucu-lucu Si white man terutama Iya white man yang suka anakku Iya Kalo melawan swatter Sat-sat Itu white man aku suka banget Sat-sat banget Gak usah lah Dengerin orang ngomong Gak jelas gitu Komper keruh kan Udah aja langsung Mau nembak tembak Sama ini apa Ketika mereka saling ninggalin Tanda di tembok itu Oh iya Genius ya Kesannya tuh kayak Ya deteng ini secara gak langsung Kerjasama gitu Iya Meskipun tidak pernah bertemu Gitu kan Iya semua ada perannya Kayak healing head Merasuki Julian Terus si white man Yang akhirnya nyimpen Pesan terakhir Rekaman Ya Hasan berperan lah Iya dia mah ngejar banget Ngejar jadi bagus Itu semuanya Berkolaborasi Asyik Berapa nih kalo kita kasih skor Untuk bodis Aku kasih 7,8 Per 10 Tutup panci Aku 8 lah Per 10 Ini seri time travel Yang enak untuk diikutin Gak terlalu ribet Silahkan komen juga Gimana teori-teori Time travel Yang tadi kita bingung gitu ya Mungkin ada penjelasannya ya Kayak kenapa si profesor itu Bisa muncul di 4 hari yang lalu Dan 4 hari kemudian Seperti biasa Jangan lupa untuk like Share Subscribe Sinekrip Dan kalian bisa join membership ya Sinekrip Thank you yang udah join Sampai detik ini Kemarin live-nya gimana? Banyak Lama ya kalian live ya Private live Kalo kalian join BST Atau La Familia Siap-siap kita Tiap bulan ada live streaming Khususus Untuk kalian Itu gak bisa di save di ini ya Gak bisa Itu rahasia dong Makanya Join Ngomongin siapa lu? Topi pembicaraannya liar Astagfirullahaladzim Kalo gitu Kita ketemu lagi lah ya Di episode selanjutnya Sampai ketemu Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax